Pemirsa karena tersinggung seorang suami, tega membunuh istrinya di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku terancam hukuman, 15 tahun penjara. Kurang dari 24 jam, unit reskrim Polestabes Semarang berhasil menangkapkan Niva alias Andre, suami yang tega membunuh istrinya, Indah Savitri, warga Jalan Serinindito ngeplak Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku saat ditangkap di rumah kontrakannya. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena korban sering memarahinya untuk mencari pekerjaan. Sementara itu menurut polisi, korban ditusuk oleh pelaku. Polisi menemukan luka tusuk di sekitar leher korban. Di rumah yang katkosan ini, jadi si istri ini kan kerja di konfleksi. Ketika jam isoma, pulang dulu ke rumah untuk makan, untuk ngurusin lah suami, anak. Nah, ketika di rumah ini sempat tercetus melalui obrolan, tadi itu yang saya sampaikan, bahwa istri mengharapkan si suami ini kerjalah. Nah, sementara suaminya ini alasannya tidak bisa karena saya sakit. Dalam kasus ini, polisi mencita sejumlah barang bukti. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, AINews melaporkan. Selamat sore, Pak Doni. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Doni, kami ingin konfirmasi kembali. Apa sebenarnya motif pelaku membunuh istrinya? Benarkah hanya karena dimarahi atau ada motif lain sebenarnya? Jadi, hasil pemeriksaan kami untuk motif pelaku membunuh istrinya adalah memang berawal dari seringnya pelaku dimarahin karena pelaku jarang bekerja. Jadi, dalam harap ini dia bekerja tapi sering tidak masuk karena alasannya sakit. Akhirnya karena sering ditegur seperti itu oleh istrinya, si pelaku pun akhirnya meminta untuk dibunuh. Awalnya meminta untuk dibunuh oleh istrinya. karena mendapat jawaban seperti itu, istrinya akhirnya meminta pelaku untuk konsultasi ke takmir masjid. Dengan jawaban istrinya seperti itu, akhirnya si suami jadi semakin sakit-sakit, ya sudah kalau begitu saya yang bunuh kamu. Dan kemudian langsung menusuk di leher istrinya. Sudah berapa lama tersangka dan korban ini menikah, Pak? Menikah dari 2014, Pak. Baik, apa sebenarnya pekerjaan sehari-hari baik tersangka maupun korban? Untuk korban, pekerjaan sehari-harinya di konveksi di penjahit, bagi penjahit. Sedangkan tersangka, kerjaan sehari-hari itu serabutan, bahkan kadang ikut-ikut menukang. Baik, seperti apa kemudian, Pak, kronologi penemuan jenazah atau jasad dari korban? Jadi untuk kronologinya, pada tanggal hari Sabtu, tanggal 15 Sember 2021, sekitar pukul 12.30, taksi yang bersama Yuni mendengar kabar, mendengar keributan di samping rumahnya, di mana Yuni merupakan teman dari korban dalam bekerja di perusahaan konveksi. Mendengar keributan dari sebelah, ada periakan, Mbak Yuni minta tolong, langsung saksi Yuni melihat ke dalam rumah, dilihat dari jendela, dilihatnya tersangka pada saat itu sedang memukul istrinya. Tapi si saksi tidak berani masuk, kemudian saksi pergi dari situ, bertemu dengan saksi atas sama Roni, saksi Roni kemudian mendatangi langsung ke rumah, ketika sampai di dekat rumah, dilihat oleh saksi Roni, bahwa tersangka atas sama Kanifah, baru meninggalkan rumah dengan baju berlumuran darah dengan membawa pisau, kemudian langsung berangkat menggunakan motor. Baik, terima kasih AKBP Doni Sardo atas informasinya. Pemirsa AKBP Doni Sardo, Kasatres Krim, Polresta, Besemarang.